Itu semua dari kurangannya satu hal Itu di bagian itu ada kelebihan Maksudnya orang-orang yang mau di depan itu mereka punya kelebihan yang agung Mereka mau bagaimana kita bisa mempunyai andil dalam berdakwah Tapi pada saat itu dia gak sadar bahwa dakwah itu bukan cuma jalan aja Maksudnya orang yang mengatur barisan parkiran motor di jalan itu dakwah itu juga besar Yang dimaksud apa? Orang ini di pikirannya dia kita manusia mana iya yang gak ada semua kita penuh amat dosa Tapi di pikiran kita yang pendek ini intisari dari dakwah itu duduk di depan Maksudnya kita belum sampai dimana ada juga yang namanya dakwah di belakang Atau ada juga yang namanya dakwah dengan merapihkan sendal Ada juga yang namanya dakwah dengan ini dakwah dengan itu Kitanya apa? Kitanya masih belum Kitanya masih belum pikiran kita sampai Yang kayak gitu cuma butuh di apa namanya Kita perjelas lagi apa itu dakwah Habib Umar bin Hafidh Beliau apa namanya Kalau berkumpul sama ashab berkhidmah yang ada di belakang Orang yang masak Orang-orang yang masak dar Mustafa Orang-orang yang merapihkan barisan Orang-orang yang membawakan makanan Orang-orang yang indian itu Kata-kata beliau lain Beliau memuji-muji beliau dengan pujian Sampai mereka sudah mempada terbang Saking pujiannya Hei Umar kepada mereka Karena apa? Karena Hei Umar pengen nunjukin Jangan kalian kira yang kalian lakukan ini Allah gak tau Jangan kalian kira kelakuan yang kalian lakukan ini Tidak akan dibalas oleh Nabi Muhammad Jadi balasan mereka kepada kita Tergantung kitanya ikhlas apa enggak Jadi walaupun kerjaan kita Terima kasih sendal Terbalik kita balik Jadi orang kalau keluar langsung lah Kalau kita benar-benar ikhlas Nabi Muhammad bakal membalas kita Dengan balasan yang kita gak bisa bayangkan Mungkin dari salah satu balasannya Nabi Muhammad bisa taruh kita di samping dia nanti Maksudnya mungkin iyalah Namanya manusia Semua orang juga pasti Mau apa namanya Mau mendapatkan andil yang paling besar dalam berda'wah Yang mereka tahu yang paling besar itu adalah berterama Nah jadi pada saat itu Ya kita mau gak mau Kita perjelas aja Maksudnya perjelas kepada orang Bahwa ada juga Masuk dapet dakwah juga Dapet pahala juga Jadi maksudnya dapet pahala itu gak harus duduk di depan Tapi itu Maksudnya Kelakuan itu kelakuan terpuji Tapi alangkah baiknya Kalau mereka lebih paham lagi Kisari dari dakwah itu Maksudnya 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 Maksudnya